Intro Assalamualaikum teman-teman Sahabat setiap faktor Selamat berjumpa dan selamat datang kembali Di channel pakar tutorial Semoga kabar teman-teman di hari ini Semuanya ada dalam keadaan sehat Walau biar tak kurang suatu apapun Pada kesempatan ini Faktor ingin berbagi kembali Tentang powerpoint Yaitu kita akan membuat Intro video opening Namun dengan cara Memodifikasi intro Yang bersifat Bebas copyright Atau bersifat Creative common Yang artinya Intro tersebut Bebas untuk dimodifikasi Bebas untuk digunakan Bebas untuk di upload ulang oleh siapapun Oke Intro dasar yang akan kita Modifikasi adalah seperti ini Nah ini adalah intro dasarnya Kita modifikasi Baik dengan Menampilkan logo kita Maupun dengan teks Sesuai dengan keinginan kita Contoh hasil modifikasinya Nanti seperti ini Ini yang pertama Nah Itu hasil modifikasi yang pertama Kalau tidak ada logo Misalnya hanya dengan teks Bisa seperti ini Contoh modifikasinya Nah itu dengan teks Atau mungkin teksnya Dengan bentuk yang berbeda Seperti ini Oke Seperti itu Hasil modifikasi Dan modifikasi kita Disini menggunakan powerpoint Oke Bagaimana cara memodifikasinya Mari kita mulai dari awal Silahkan buka Powerpointnya Dalam hal ini Faktor menggunakan Powerpoint 2016 Klik Buka pada Blank presentation Yang ini Pada slide pertama Yang muncul Silahkan Dihilangkan Area title And subtitlenya Cara yang termudah Tinggal di blok Seperti ini Kemudian Tekan tombol delete Pada keyboard Langkah pertama Yang harus kita lakukan Adalah memasukkan Video intro dasar Caranya Klik Pada tab insert Pilih Pada menu video Yang ini Pada kotak menu Yang muncul Pilih video On my pc Nah Silahkan Cari Intro dasar Yang mau kita Modifikasi Misalnya Faktor menggunakan Intro dasar Yang ini Klik Intro dasarnya Klik Pada Video intro dasarnya Kemudian Klik Tombol insert Nah Video masuk Kedalam slide Powerpoint kita Nanti bagi teman-teman Jika mau Menggunakan intro dasar Yang sama Pada tutorial ini Silahkan download Intro dasarnya Link downloadnya Telah dicantumkan Dalam deskripsi video ini Oke Kita tes dulu Videonya Oke Videonya sudah benar Setelah video masuk Kedalam slide Powerpoint kita Silahkan diatur Klik Pada videonya Seperti ini Kemudian Klik Pada tab playback Yang ini Klik Nah Yang perlu kita ubah Disini Hanya pada bagian Startnya saja Startnya Jangan on Klik Tetapi Kita pilih Automatic Yang ini Klik Nah Seperti itu Misalnya Kita Akan Memodifikasi Intro ini Dengan logo Dan juga Text Jadi Silahkan Buka Folder Tempat Penyimpanan Logo Anda Nah Ini Misalnya Dalam Contoh ini Faktor Menggunakan Logo Pakar Tutorial Klik Kanan Pada Logonya Pada menu Yang muncul Pilih Copy Kita Kembali Ke PowerPoint Disini Klik Klik Menu Piece Atau Boleh juga Ctrl V Pada keyboard Nah Logo Masuk Oke Sekarang Kita langsung Logo ini Kita beri animasi Klik Logonya Klik Pada tab Animation Option Misalnya Kita beri Animasinya Save Yang ini Klik Biarkan Mengembangnya Dari luar Menuju Dalam Jika mau Diubah Arah Mengembangnya Silahkan Klik Pada bagian Effect Option Disini Silahkan Pilih Misalnya Kalau mau Dari Dalam Keluar Pilih Out Dalam hal ini Faktor Membiarkan Mengembangnya Dari luar Kedalam Kemudian Silahkan Atur Animasi Lanjutannya Klik Pada menu Animation Paint Yang ini Nah Maka Di sisi kanan Muncul Jendela animasi Seperti ini Disini Yang paling Atas Adalah Bahan Intro Yaitu Video Tadi Kemudian Yang Keduanya Disini Adalah Picture 5 Yaitu Logo Kita Yang baru Saja Kita Masukkan Kedalam Slide Ini Nah Untuk Mengatur Lanjutan Animasi Dari logo Kita Tinggal Klik Anak Panah Yang ada Disamping Kanan Ini Klik Pilih Pada Effect Option Nah Untuk Mengatur Animasi Kita Langsung Pilih Pada Timing Nah Disini Start On Click Start Kita Ganti Jangan On Click Tetapi Menjadi With Previous Kemudian Delay Disini 0 Delay Ini Kita Harus Menyesuaikan Dengan Durasi Video Kapan Waktunya Yang Tepat Untuk Munculnya Logo Kita Ini Dengan Demikian Kita Harus Putar Dulu Video Intro Dasar Tadi Agar Kita Pas Menentukan Delay Disini Jadi Kita Cancel Dulu Ini Jadi Kita Putar Dulu Video Intro Dasarnya Sementara Supaya Tidak Menghalangi Logo Ini Kita Kepinggirkan Dulu Sekarang Kita Play Set Stop Disini Nah Silahkan Diatur Karena Ini Bisa Digeser Kita Geser Dulu Ke Kiri Nah Mungkin Disini Durasi Mulai Munculnya Logo Kita Nanti Disini Berarti Detik 10 0 1 Jadi Nanti Munculnya Logo Kita Mulai Dari Detik Ke 10 Oke Berarti Sekarang Kita Atur Logo Kita Klik Logonya Kita Ketengahkan Lagi Cara Memindahkan Ketengah-tengah Yang Paling Mudah Tinggal Klik Pada T Format Pilih Pada Menu Alien Pilih Alien Center Kemudian Klik Lagi Pada Menu Alien Pilih Alien Middle Maka Logo Kita Akan Pas Berada Di Tengah Tengah Slide Oke Kita Atur Di Bagian Animasi Untuk Logo Kita Klik Anak Panah Yang Ada Di Samping Kanannya Ini Pilih Pada Effect Option Nah Pada Jendela Yang Muncul Langsung Klik Pada Bagian Timing Yang Ini Nah Untuk Setarnya Kita Ganti Klik Anak Panah Di Samping Kanan Pilih With Previous Nah Untuk Delainya Tadi Adalah 10 Sekon Jadi Tinggal Ditambah Saja Angka Satu Disini Nah Seperti Itu Jadi 10 Sekon Kemudian Untuk Duration Disini Disini Adalah 2 Sekon Kita Ganti Misalnya Cukup Satu Sekon Saja Biar Tidak Terlalu Lambat Nah Seperti Itu Setelah Itu Klik OK Sekarang Sekarang Kita Sudah Mengaturnya Mari kita Tes Untuk Sementara Klik Slide Show Nah Kita Menginginkan Setelah Muncul Logo Ini Muncul Pula Text Di Bawah Dengan Demikian Kita Buat Text Caranya Klik Pada Tab Insert Pilih Pada Menu With Add Pilih With Add 1 Nah Silahkan Ketikan Text Kita Ganti Warna Text Biar Tidak Samar Dengan Background Hitam Misalnya Seperti Ini Text Klik Klik Kotak Areanya Klik Pada Tab Home Silahkan Diubah Bentuk Ukuran Dan Warna Font Untuk Jenis Font Misalnya Kita Pakai Jenis Font Expansiva Yang Ini Kemudian Kita Beri Efect Tebal Ukurannya Kita Perkecil Misalnya Cukup 40 Kemudian Untuk Warnanya Kita Sesuaikan Dengan Warna Pada Logo Ini Untuk Kata Pakar Kita Ganti Dengan Warna Hijau Citrus Untuk Memudahkan Misalnya Dengan Cara Meniru Dengan Airdropper Klik Pada Menu Airdropper Kita Tiru Dari Sini Misalnya Nah Kemudian Untuk Kata Tutorial Kita Tiru Dari Sini Klik Pada Font Color Pilih Airdropper Kita Tiru Dari Sini Nah Jadi Seperti Itu Kalau Teks Pakar Tutorial Ini Mau Diberi Efek Silahkan Klik Teks Klik Pada Tab Format Klik Pada Teks Efek Yang Ini Misalnya Kita Beri Efek Glow Nah Seperti Itu Jadi Ada Cahayanya Pada Teks Ini Oke Sekarang Kita Beri Animasi Untuk Teks Pakar Tutorial Ini Klik Teks Klik Pada Tab Animation Misalnya Kita Beri Animasi Splite Yang Ini Klik Arahnya Jangan Dari Luar Kedalam Kita Ganti Di Bagian Menu Effect Option Disini Misalnya Arahnya Vertical Out Jadi Keluar Nah Seperti Itu Sekarang Kita Tinggal Mengatur Animasi Lanjutannya Di Bagian Jendela Animation Fan Disini Ini Adalah Riktingle 6 Untuk Teks Klik Anak Panah Di Samping Kanannya Pilih Pada Effect Option Langsung Pilih Timing Star Kita Pilih With Previous Delay Delay Tadi Untuk Logo Ini 10 Sekon Misalnya Kita Beri 12 Sekon Jadi Munculnya Text Ini Setelah Logo Muncul Kemudian Durasinya Silahkan Diatur Disini Setengah Sekon Kita Samakan Saja Misalnya Durasinya Satu Skon Setelah Itu Klik Oke Sekarang Kita Tes Bagaimana Hasilnya Oke Sekarang Sudah Tepat Itulah Hasil Akhir Dari Modifikasi Intro Yang Bersifat Creative Common Yang Bersifat Free Yang Bebas Copyright Yang Kita Modifikasi Oke Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jika Ada Saran Kritik Atau Pertanyaan Jangan Sungkan Sungkan Untuk Menuliskannya Di Dalam Komentar Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Icon Lonceng Digitarkan Lupa Pula Faktor Mengucapkan Banyak Terima Kasih Pada Rekan Rekan Yang Selama Ini Selalu Support Channel Pakar Tutorial Oke Sampai Jumpa Lagi Pada Tutorial Berikutnya Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh I'll give you Math Si